Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Bila pada hari ini kita masuk pada bab Kiro'ah dan masalah dalam Al-Quran Yang pertama adalah Kiro'ah sadzah dan Kiro'ah sab'ah Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan oleh pada ulama Maka Kiro'ah sadzah Yang penuturannya dilakukan secara ahad Yaitu diriwatkan oleh satu dua orang atau lebih Yang tidak sampai ke tingkat mutawatir Sekalipun rangkaian penuturnya suhih Maka hukumnya diperselesaikan oleh pada ulama usul fiqh Misalnya bacaan Abdullah bin Mas'ud Dalam ayat mengenai Kafarah Sumpah Fama'lam yajid fasiyamu salasati ayamin mutatabi'atin Maka barang siapa yang tak sanggup melakukan demikian Maka Kafarah Sumpahnya adalah Puasa selama tiga hari berturut-turut Kalimat mutatabi'at Merupakan tambahan dari Ibnu Mas'ud Dan Bacaan ini Tidak mutawatir Oleh sebab itu Menurut jumhur ulama Kalimat itu tidak termasuk Al-Quran Dari segi hukum Apakah Kiro'ah Sazah seperti itu dapat dijadikan hujah Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengatakan Bahwa Kiro'ah Sazah bisa dijadikan hujah Yang sifatnya zoni Atau relatif Apabila diketahui bahwa bacaan itu Pernah didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena hal itu termasuk Sunnah Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Safiyyah Kiro'ah Sazah Tidak dapat dijadikan hujah Karena bacaan itu Tidak termasuk Al-Quran Dan tidak mutawatir Menurut mereka Kiro'ah Sazah Juga tidak bisa dimasukkan sebagai sunnah Karena tidak ada satu riwayat pun Yang menyatakan hal itu Ada pun Kiro'ah Sazah Yaitu tujuh jenis bacaan Al-Quran Dengan logat berbeda Yang dikemukakan oleh Abi Amr Nafi' Asim Hamzah Al-Qisai Ibn Qasir Dan Ibn Hamir Merupakan bacaan-bacaan Yang bersifat mutawatir Oleh sebab itu Para ulama Usulufik Sepakat menyatakan Termasuk Al-Quran Jadi bacaan akhir Rasulullah Saba'ah Termasuk Al-Quran Misalnya dalam surah Yasin Ayat 29 Allah berfirman Inkanat Illa Soyhatan Wahidah Tidak ada siksaan Bagi mereka Kecuali satu Teriakan saja Dalam salah satu Kiro'ah Saba'ah Dibaca dengan Inkanat Illa Zakiyatan Wahidah Pengertian Soyhat Dan Zakiyat Adalah sama Karenanya Baik Struktur itu Baik Struktur bahasa Maupun Maknanya Tidak Berubah Demikianlah Semoga Bermanfaat Nasrum Minallah Wafatun Ghorib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih Terima kasih.